Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat JIHA, jumpa kembali di acara Health Talk Bukan Kesehatan Bersama Rumah Sakit JIHA Solo Pada siang hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik Yaitu tentang gigi goyang, apa penyebab, dan bagaimana cara penanganannya Tentunya mungkin sahabat JIHA pernah mengalami Atau mungkin dari kerabat, teman, ada yang juga mengalami Pasti bertanya, sebenarnya penyebabnya apa dan bagaimana cara menanganinya Untuk itu di studio telah hadir narasumber kita Yaitu dokter Adistir Sukutri, selamat siang dokter Siang dokter kita Beliau adalah spensialis periodonsia dokter gigi rumah sakit JIHA Solo Monggo bisa disapa sahabat JIHA dokter Assalamualaikum sahabat JIHA Mungkin bisa anu dokter Saya kan penasaran dokter Putri ini kan spesialis periodonsia Coba mungkin bisa dijelaskan dok, periodonsia itu sebenarnya menangani masalah apa dokter Jadi periodonsia itu merupakan salah satu bidang spesialis dari ilmu kedokteran gigi Jadi sama seperti halnya kedokteran umum itu juga di dokter gigi itu ada bidang spesialisasinya lagi Salah satunya adalah periodonsia Nah periodonsia ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai jaringan pendukung gigi Oh pendukung ya dokter, jadi yang di sekitar gigi mungkin Betul yang di sekitar gigi, jadi kalau misalnya gigi itu ibarat tanaman gitu Nah jaringan periodonsia itu ibarat kondisi yang ada di tanah, akar giginya Nah jadi itu adalah jaringan periodonsia, nah itu adalah bidang periodonsia itu Oke terima kasih dokter, nah sebelum kita bahas tentang gigi goyang Saya ingatkan kepada para sahabat CIH yang ingin bertanya seputar tema kita kali ini Jangan lupa untuk menulis pertanyaan di kolom komentar, di live video maupun youtube Karena ada 400 ribu untuk 4 orang pemenang yang beruntung Dan nanti akan kita bacakan di akhir acara Sehingga stay tune selalu di acara health talk kita kali ini sampai acara selesai Oke dokter, kita mulai pembahasan ya dokter Siap dokter kita Untuk pertama bisa dijelaskan ini sebenarnya gigi goyang itu istilah itu sebenarnya apa dokter? Iya gigi goyang itu kalau istilah medisnya adalah gigi luksasi gitu ya Jadi normalnya itu gigi itu kan ketika kita merasakan atau mencoba menggerakan dengan tangan sendiri kan tidak goyang gitu ya Nah tetapi ada kondisi dimana yang paling kegoyangan paling minimal itu ketika kita menggerakan Dengan jari gitu kita bisa merasakan kok giginya terasa sedikit goyang Atau mungkin dipegang atau pakai lidah mungkin dok? Ya kalau pakai lidah sudah kerasa goyang itu biasanya sudah cukup berat derajatnya Seperti kalau misalnya gigi susu mau lepas itu pakai lidah itu kan dia udah... Nah kalau misalnya tahap ringan itu ya ketika kita pakai jari gitu kita gerakan itu baru kerasa goyang Oh pakai jari saja ya dok ya sudah mulai kayak ada gerakan-gerakan Ya tapi ya jadi baru kita pasien yang merasakan gitu kalau dokter gigi biasanya secara kasat mata belum terlihat gitu Nah jadi kegoyangan itu ada beberapa tingkatan keparahan yang pertama pasien juga nggak merasakan apa-apa yang kalau nggak ada kegoyangan nol gitu Yang derajat goyang pertama itu paling ringan jadi dari pasien aja yang merasakan adanya goyang gitu Jadi biasanya ketika melakukan pemeriksaan pada gigi yang dikeluhkan pasien itu dokter sambil bertanya ini kerasa agak goyang nggak gitu Oh jadi sambil periksa sudah ditanya ya? Ya gitu karena memang ringan sekali pergerakannya jadi untuk memastikan sambil bertanya Nah kalau derajat dua itu dokter gigi sudah bisa merasakan dan melihat adanya kegoyangan tersebut Oke jadi walaupun nggak ditanya sebenarnya udah kelihatan? Kelihatan Kalau yang derajat tiga itu yang paling parah jadi bukan hanya gerakan horizontal tapi juga ketika gigi yang kita tekan dia sudah ada kegoyangan atau tekanan ke arah bawah itu ada pergerakan Oke jadi gigi goyang nggak hanya kanan-kiri tapi juga bisa atas bawah masuk ke businya itu Iya gitu Ini dokter, kalau saya apakah gigi goyang itu sebenarnya jadi nyeri dok atau dia tuh nggak nyeri tapi bisa goyang seperti itu? Oke jadi untuk nyeri itu ada yang merasakan nyeri ada yang nggak gitu Tidak semua gigi goyang itu terasa nyeri Cuma sebagian besar gigi goyang itu dia terasa nyeri karena ibaratnya ada tekanan sehingga saraf-sarafnya itu terpancing gitu loh terstimulus seperti itu Nah itu menyebabkan adanya rasa nyeri ketika giginya goyang seperti itu Terutama ketika dia masih yang akut, radangnya akut itu akan terasa nyeri Tetapi ketika sudah ya sama seperti orang kalau misalnya baru itu kan terasa lebih sensitif dibanding yang lama Jadi ketika orang sudah tahu goyang kemudian diamkan aja lama-lama dia seperti terbiasa dengan adanya rasa nyeri di gigi tersebut Hanya lama-lama jadi rasanya kayak tidak nyaman seperti itu Hanya tidak nyaman tapi nyerinya sudah nggak Iya Ya Selain kan kalau di kedeleng kita ada rasa akut dan kronik Kalau ada kronik itu kan biasanya sudah tidak merasakan nyeri Oh iya karena sudah mungkin persensi di gigi itu ya Terus ini memang seperti itu kalau di gigi yang terima pada anak-anak itu biasa ya Mungkin giginya mau standar peralihannya Itu kira-kira kalau boleh tahu pada anak-anak itu giginya nggak berapa? Kalau pada anak-anak itu biasanya mulainya itu 6-7 tahun gitu Gigi depan dulu gitu Itu kalau itu adalah kegoyangan yang sifatnya fisiologis atau normal Yang depan dulu berarti gigi seri gitu dok? Iya biasanya awal-awal itu gigi seri itu Karena nanti gigi seriannya bakal aneh ya dok ya Gantinya itu agak lama setelah dia agak dengankan gitu Setelah dia sekitar umur 90 seperti itu baru mulai gigi posterior Beda-beda sih dokter tiap gigi Punya siap beda-beda Tapi itu juga hanya rentang Karena pada penyataannya itu setiap anak mempunyai Fasinya sendiri-sendiri beda-beda Jadi kalau untuk yang biasanya ibu-ibu khawatir itu kan ketika 6 bulan Anak saya udah 6 bulan lebih kok giginya belum ada yang nongol Nah sebenarnya itu masih normal Selama sebelum 18 bulan dia nongol itu ada gigi yang tumbuh Itu enggak ada masalah Ketika dia keluarnya itu bukan newborn Jadi itu masih normal si dokter Jadi saya juga pernah bertanya sama yang spesialisasi pedagogyi anak Itu masih normal Tapi kalau ketika newborn langsung udah ada giginya Nah itu yang tidak normal Atau disebut neonatal Neonatal ya Jadi sahabat CIH Bahwa sebenarnya gigi goyang itu mungkin ada beberapa sebab ya dokter Pada anak khususnya yang gigi susu peraihan Biasanya nanti mulai goyang dan akan berganti dengan gigi peranggungan Baiknya sebelum kita lanjutkan dokter Ini ada pertanyaan sebenarnya dari netizen Aira Des Alnaira 08 Dokter izin bertanya apakah gigi goyang dapat kuat kembali Nah ini pertanyaannya bagus Karena ini juga jadi pertanyaan apa namanya Mungkin para netizen di rumah Lalu bagaimana cara menguatkan gigi yang goyang pada anak Baik Jadi kalau dilihat penyebabnya dulu Jadi kalau tika gigi goyangnya itu karena gigi susu yang akan tanggal Ya dia tidak perlu dikuatkan kembali Karena memang dia sudah saatnya berganti Seperti itu Tetapi ketika gigi itu adalah gigi yang dewasa Kemudian goyangnya trauma Kemudian traumanya ringan Itu biasanya dia masih bisa kuat kembali Tetapi dengan dibantu dia perawatan Ya karena kalau diam sendiri Biasanya ada beberapa yang kuat kembali Jadi jadangannya mengalami regenerasi gitu Tetapi mungkin posisinya Kalau gigi goyangnya karena adanya penyakit Nah ini yang susah Tergantung seberapa parah kondisi penyakitnya itu Jadi kalau gigi goyang itu secara dari sebesar Penyebabnya itu bisa karena trauma Ada juga dari rongga mulut itu sendiri Nah kalau trauma itu yang kecelakaan tadi Kalau rongga mulut sendiri itu pada gigi susu itu Yang fisiologis tadi Kemudian yang kedua patologis Itu karena penyakit Atau yang disebut dengan nama periodontitis Nah biasanya karena rongga mulut yang kebersihannya kurang Seperti itu Jadi karena adanya bakteri Kemudian menumpuk jadi karang gigi Nah karang giginya itu Nanti dia bakternya di dalam itu terus Beraktifitas Nah aktivitasnya itu menyebabkan Racun dari bakteri itu Menyebabkan adanya kerusakan di jaringan periodontal Anggapnya tadi tanaman itu dia punya akar Kemudian sekitar tanaman itu ada kuman-kuman Nah kumannya itu menggerogoti akarnya Padahal akar Rabut akar itu yang kemudian dia akan berpegangan pada tanah kan Nah ketika dia disitu mengalami kehilangan Maka lama-lama pohon itu goyang Nah ibarat gigi itu seperti itu Kurang lebihnya seperti itu Nah semakin parah kondisi disitu ya Semakin susah untuk dikuatkan kembali Oh jadi tergantung dari ini akarnya itu ya Ya Betul dokter Oke oke Nah kalau untuk ini dokter Menguatkan gigi pada anak tadi Kalau emang sudah waktunya emang tidak bisa ya Ya nggak usah Nggak usah Kalau emang harus harus lepas ya Oke oke Nah ini dokter Kemudian kita bicara tentang masalah penyebab Sebenarnya kan yang pertama mungkin gigi susu ya dok ya Kemudian mungkin cara pembersihan Gigi yang telah sehat Sendir periodontalnya itu terdapat bakteri Ini kan ada penyebab lain dokter Yang menyebabkan gigi doang mungkin Ya Yang penyebab paling utama itu dari kotoran itu ya Bakteri itu Kemudian biasanya juga ada kondisi sistemik Yang turut memperparah progres dari periodontitis Nah kondisi sistemik yang diketahui memperparah periodontitis Saatnya adalah diabetes militus atau penyakit gula darah Ya jadi kondisi diabetes militus ini Ternyata dapat mempengaruhi kondisi dalam sekitar gigi Kan ada pembuluh darah seperti itu ya Jadi saling berhubungan baik gigi dengan tubuh Nah kondisi gula darah itu menyebabkan perubahan di situ Sehingga bakteri itu bisa lebih masif Lebih agresif ketika merusak jaringan di sekitar gigi Makanya kalau misalnya Gak sakit aja kondisi giginya harus sehat gitu ya Harus bersih gitu Apalagi kita ada penyakit-penyakit tertentu Jadi harus lebih sering lagi dalam Lebih rajin lagi dalam menjaga kebersihan gigi dan mulutnya Oke terima kasih dokter Jadi memang pada orang yang sehat pun Itu harus selalu menjaga kesehatan gigi ya dok ya Supaya gigi maupun daerah di sekelilingnya Itu bisa terjaga dengan baik Dan mengurangi adanya kuman-kuman Sehingga menjaga adanya gigi goyang Seperti itu Nah kemudian berikutnya dokter Saya pernah mendengar nih ini dok Bahwa pada ibu hamil Ini juga bisa dok giginya goyang Ini sebenarnya bagaimana dok? Kalau pada ibu hamil giginya goyang Ini biasanya sebelum hamil sendiri Kondisi jaringan periodontalnya sudah tidak sehat Oh jadi bukan karena kehamilannya sebenarnya? Bukan Jadi memang ada hubungan antara kondisi periodontal dengan kehamilan Tetapi hubungan ini ketika Ketika biasanya kesehatan giginya rongga mulutnya bersih Baik itu tidak sampai menyebabkan kegoyangan Biasanya keluhan-keluhannya itu seputar gusi berdarah Atau yang paling sering itu gusinya mungkin bengkak Membesar Tampak membesar Bisa karena faktor hormonal kehamilan itu Iya Oh bisa ya Tapi kalau kegoyangan itu Biasanya memang sudah dari awal sebelum kehamilan itu Sudah ada kondisi kerusakan jaringan periodontalnya Oke oke Ditambah mungkin saat hamil Mau sikat gigi aja mual Oh betul Makin lama jarang sikat giginya Betul betul Akhirnya makin parah Oke ya Selanjutnya ini pertanyaan dari netizen sudah mulai Ini dokter Kita akan membahasnya satu persatu Yang kedua ini dari Irma Rayan Kaila Dok apakah gigi goyang harus segera dicabut Jika ditunggu sampai copot sendiri Apakah ada dampaknya ini dokter Oke Berik lagi gigi yang goyang gigi susu atau bukan Kalau gigi susu ya Kita sambil sounding anaknya Ditunggu sampai dia benar-benar goyang Itu baru dicabut aja Supaya kita gak perlu pakai suntikan atau anestesi yang berlebihan Kecuali giginya sudah goyang Belum terlalu goyang Gigi dewasanya sudah umbuh duluan Itu langsung dicabut aja Kayak di bawahnya itu ya Sudulen Sudulen Jadi itu bisa nyeri banget ya dok ya Tergantung sih anak Beda-beda kalau itu Gak semua mengalami nyeri sih Kemudian kalau misalnya ditunggu sampai copot sendiri Kalau gigi susu sih gak masalah ya Kecuali sudah ada yang umbuh itu Tapi kalau itu pada gigi dewasa Nah gigi dewasa ini Dia gak punya pengganti Jadi kalau giginya goyang Ya segera ke dokter gigi Supaya tidak makin goyang Sehingga tidak harus sampai giginya hilang Karena kan sebaik-baiknya gigi adalah gigi yang asli Tidak ada yang bisa mengalahkan ciptaan Allah Betul sekali Berarti gigi goyang itu kalau sampai parah bisa copot ya dok ya Iya bisa Bisa copot Nanti kalau apalagi copot Misalkan itu gigi permanen Terpaksa harus ada gigi palsu Seperti itu ya dok ya Karena gak mungkin tumbuh lagi ya Iya Kecuali dia ada kelainan Jadi punya banyak benih gigi Nah mungkin giginya bisa Tumbuh lagi gitu Kalau tumbuh lagi mungkin secara sendiri Mungkin gak ya Tapi mungkin harus dibantu atau apa Cuman rasanya belum pernah ada sih Katus-katusnya Biasanya gigi yang berlebih itu malah diambilin Karena mungkin mengganggu atau apa Terus ini dokter Saya juga penasaran Sebenarnya ada ya dok ya Yang tidur Itu tuh sambil gemeretak gitu dok Giginya jadi kayak keruk-keruk seperti itu Itu apakah juga pengaruh nanti giginya bisa goyang Karena kan tuh kadang tanpa disadari Misalkan dalam kondisi aktivitas gitu Gak dirasakan Tapi begitu tidur ini lelap Tiba-tiba kayak keruk-keruk-keruknya Itu apakah juga mempengaruhi adanya gigi goyang Itu namanya kondisi bruxism Jadi kondisi kerot itu bruxism Biasanya itu bad habit Dan juga biasanya orang-orang itu yang Mengalami apa ya Sehari-harinya dia ada tekanan tinggi Jadi kayak stress seperti itu Biasanya psikologis juga pengaruh ya Biasanya seperti itu Itu akan mempengaruhi kondisi jaringan perdontal juga gitu Tetapi Tidak semua langsung menyebabkan kegoyangan Tergantung keparahannya Tetapi Kondisi tersebut itu Ciri-ciri yang jelas tuh Giginya itu dia Anatomi giginya tuh hilang Jadi kalau gigi kan Dia ada yang punya Kayak runcing seperti taring gitu ya Terus kalau gigi depan itu dia ada gelombang-gelombangnya Di geraham juga ada lekuk-lekuknya Nah kalau pada orang dengan bruxism Giginya tuh kayak rata Karena kerot-kerot-kerot Dalam waktu lama Lama-lama aus Biasanya paling Kena dampak pertama itu adalah Sendirahannya Kalau bruxism itu malahan Tapi misalkan jangka panjang itu Cara menghilangkan habitnya Belum gitu ya dok ya Itu biasanya perlu Pakai alat Jadi kayak pelindung gitu Jadi ketika Tidur ya Supaya nggak bergesekan Oh jadi hanya dipakai Bila tidur aja gitu dok ya Kecuali memang dia Sehari-hari Tapi kalau posisi boundary Biasanya pasien ngerasa Ya harus berusaha untuk Berhenti gitu Jadi kalau nanti Misalkan tingkatannya Udah tinggi Walaupun tidak tidur Bisa bruxism ya dok Ada beberapa yang Seperti itu Tapi paling sering bruxism itu Pada pasien yang tidur Kondisi tidur Dalam arti yang tidak sadar Itu kayak refleks aja Oh oke oke Ya dokter ini mungkin Pembicaraan kita Udah semakin menarik ya dok ya Oke Kemudian ini Ada pertanyaan Dari netizen Riza Amalioni Dok apakah Apabila gigi goyang Dan dilakukan cabut Secara paksa pada anak Itu akan menimbulkan infeksi Atau dampak jangka panjang dok Karena kalau Anak kecil gigi goyang Biasanya Kayak mau lepas Nah ini gimana dokter Mungkin bisa membedakan Kan kadang-kadang anak itu Ada yang gigi susu Ada yang gigi permanen ya dokter Utama kalau udah mulai Kelas 6 SD Kayak gitu Itu kan mulai ada gigi campuran Untuk membedakannya bagaimana dokter Jadi kalau bedanya itu gigi susu Itu ukurannya lebih kecil Dan warnanya putih Putih bersih Kayak susu gitu Nah kalau gigi permanen Dia lebih besar Dan warnanya itu agak putih Kekuningan sedikit gitu Jadi bukan putih susu gitu ya Namun karena Agak lebih kekuningan gitu Jadi karena Ketika orang Duh gigi saya kuning Nah Emang gigi itu Enggak yang putih Celing Seperti porselen gitu ya Tapi kalau putih itu Malah bukan ini dokter ya Apa ya Ada great-great warnanya Tapi memang Bukannya putih Celing-celing Buat kayak Tembok gitu juga enggak sih Jadi emang agak Sudah sedikit Semburat kuning Kayak gitu Tapi Yang bedainya Paling kalau misalnya Itu dari ukurannya Kemudian ya Sebagai orang tua Memang kita harus memperhatikan Ini dulu gigi yang mana sih Ini apa gigi yang baru tumbuh Atau bukan Terus kalau memang yang Goyang adalah gigi susu Sebenarnya enggak akan masalah Kalau misalnya Anak masih takut Terus maunya Cabutnya nanti-nanti Itu enggak masalah Yang pasti Ketika gigi Penggantinya sudah Muncul Sudah erupsi Ya segera dicabut aja Supaya tidak mengganggu aja sih Oh iya Tapi kalau misalnya Goyangnya itu Belum saatnya goyang Ya sebisa mungkin Jangan dicabut dulu Terutama kalau gigi penggantinya Goyang Apa tumbuhnya masih lama Masih lama Jadi masih belum kelihatan Nongol gitu mungkin ya dok ya Ya goyangnya bukan karena Misalnya karena trauma gigi susu Kan bisa juga karena jatuh Gigi susunya goyang Oh iya Harusnya belum lepas Tapi tiba-tiba Karena trauma Akhirnya harus lepas gitu ya dok ya Giginya bisa enggak dilepas dulu ya enggak apa-apa Tapi kalau giginya itu sering infeksi Anak enggak nyaman Ya itu harus dapat tindakan Tindakannya itu macam-macam sih gitu Oke Nah ini kemudian kalau misalkan dokter Ada pasien yang giginya goyang Kemudian datang ke dokter Dok ini untuk bisa Apa namanya Supaya tidak goyang lagi Kira-kira penanganannya seperti apa ya dok ya Baik Yang pertama kita Hilangkan dulu penyebab utamanya Oke Jadi biasanya Kondisi gigi goyang ini Biasanya Paling banyak itu memang karena Kebersihan rongga mulutnya kurang Jadi di sekeling dulu Oke Dibersihkan karang giginya Sekeling itu seperti Di ini ya dok ya Di sekitar gigi itu Dipakai alat Supaya menghilangkan karang gigi Seperti itu Betul Jadi karang gigi Di sekitar gigi kita Bersihkan Kita kasarannya dicongkel Tapi kalau pakai alat sih Enggak dicongkel ya dok Cuma pakai getaran Gitu kan Sudah lepas sendiri Kemudian kita Bagian dalam-dalamnya Juga kita bersihkan Sedemikian rupa Gitu ya Kita haluskan Nanti kemudian Kalau goyangnya itu Sudah parah Kalau goyangnya baru Satu atau dua awal Gitu Biasanya setelah dibersihkan Kemudian kita Bantu dengan alat Kita ikat Seperti itu Oke Itu nanti biasanya dia Sebulan gitu Sudah mulai membaik gitu Jadi kayak difiksasi ya dok Jadi kayak ada alatnya Yang mungkin tadi awalnya gigi goyang Terus dirapetin Difiksasi gitu ya Oke Sebulanan ya Berarti Biasanya Kalau memang yang ringan Masih ringan Tapi biasanya memang kita observasi Karena kan Regenerasi beda-beda Setiap orang ya dokter ya Oke Tapi kalau misalnya Yang sudah parah Itu Bisa jadi Fiksasinya itu Ya Seumur hidup gitu Oh ada ya dok Ada Karena tergantung kan Jadi gigi goyang ini kan Bukan hanya semata-mata Karena akarnya tadi hilang gitu ya Tapi serabut-serabutnya hilang Tapi juga bisa jadi Tulang Itu Tulangnya itu yang hilang Ibarat tanah Tanahnya turun Nah Yang tanahnya yang ini Nah kalau udah kayak gitu kan Dengan dikit aja dia Karahnya gak bisa nolak sendiri kan Harus kita Tumpuk lagi tanah-tanah baru Dari ini kan Tergantung juga dari respon tubuhnya Seperti itu Oke Jadi memang beda-beda ininya Yang jelas Pertama kita bersihkan karang giginya dulu Dengan tindakan scaling Kemudian kita Kurangi ketidaknyamanan pasien Karena kegoyangan giginya Dengan tindakan splinting Difiksasi itu Gitu Jadi selanjutnya Tergantung dari tingkat keparahan kegoyangannya Oke Nah ini dok Yang paling utama Mungkin dari sobat JIHA Ingin bertanya Misalkan giginya goyang Ini Untuk Misalkan ke dokter ini dok Itu Yang tepat Itu Saatnya yang bagaimana Apa Nunggu goyang dulu Atau mungkin awal goyang Sudah harus konsultasi Atau mungkin Ini Apa goyangnya berat Baru bisa konsultasi Munggu dokter Kira-kira kapan Kalau dibilang Waktu yang tepat Kapan Sedini mungkin Jadi Justru Jangan Kadangkan takut Kalau mau ke dokter gigi Kan Nanti aku diapain Ini Misalkan seperti itu Tapi ternyata Lebih baik Sedini mungkin Sedini mungkin dokter Makanya Kalau himbawan Yang sering beredar Adalah Ke dokter gigi Minimal Setiap 6 bulan Sekali Oke Berarti Karena bukan ada Keluhan Sebenarnya Memang gigi harus dirawat Ya dok Jadi Kasarannya Misalnya Benarnya Semua kondisi Di rongga mulut Awalnya Karena adanya Bakteria atau plak Kalau kita rutin Membersihkan itu kan Maka Penyakit-penyakit Yang berat Penyakit-penyakit Yang lainnya Juga tidak akan muncul Karena sudah kita putus Di awal Rantai-rantainya Jadi intinya Perawatan Rajin gosok gigi Supaya Terawat Istilahnya tetap bersih Kumannya juga tidak Berkoloni Tidak berkumpul Tetapi Untuk gosok gigi Sendiri Itu sebenarnya yang baik Itu berapa kali sehari Dokter Kalau berapa kali sehari Itu sebenarnya Tidak ada batasan Orang kalau misalnya Ibarat Rasulullah Mengajurkan aja Setiap akan sholat Tapi Yang terpenting adalah Bagaimana cara Sikat gigi yang baik Nah ini mungkin ya Sobat Jih Jadi Bagaimana cara Menyikat gigi itu Tentunya harus ada Aturannya ya dok Kira-kira bagaimana dok Untuk itu Yang pertama itu Ketika menyikat gigi itu Tidak menggunakan Sikat gigi yang bulunya Keras Jadi kan Sikat gigi itu Bulunya ada macam-macam Ada yang extra soft Ada yang soft Ada yang hard Kayak gitu ya Kalau saya Itu Pengalaman-pengalaman ini Kebanyakan paling oke Itu di soft Jadi Jadi cari yang lembut Mungkin bisa dicoba di tangan gitu Kan ada tulisannya dok Extra soft Soft Yang baik itu mungkin yang soft Soft atau regular gitu Jangan yang hard Karena ketika Kita kan gak bisa mengontrol tekanan ya Tapi kita menggosok Kalau misalnya regular atau hard Takutnya tekanannya terlalu keras Sehingga justru Melukai jaringan sekitar Oh iya Yang jadi jaringan periodontal Jaringan periodontalnya Dan juga giginya Karena gigi Digosok terus kan Lama-lama bisa terkikis Jadi pertama Pemilihan sikat giginya Kemudian Dari bulu sikat Kemudian bentuk sikatnya Kalau gigi itu kan Belakangnya dia ada kayak lengkung gitu ya Bukan kotak Jadi pilihlah Kepala sikat yang bentuknya Bulat Membulat Jangan kotak Oh membulat Kan ada Kepala sikat kan Ujungnya kan ada yang kotak Ada yang membulat Pilih yang membulat Seperti itu Supaya bisa menjangkau Sampai bagian belakang Oh yang sampai gerahan belakang Ya Gitu Kalau memang Kecil ya Jangan pilih kepala sikat Yang besar Kan orang bukaan mulutnya Beda-beda ya dokter ya Jadi tergantung kita giginya bagaimana Betul Gitu Kemudian menyikat giginya itu Jangan gerakan horizontal Seperti ini Oke dok Ini biasanya seperti ini ya Harusnya bagaimana Apa naik turun Naik turun Itu bagaimana Satu arah dokter Jadi dari gusi ke gigi Searah Misalkan atas itu berarti Atas ke bawah Atas ke bawah gitu ya Kemudian bawah Bawah ke atas Oh jadi gak boleh Atas bawah Atas Karena ketika menggerakan gigi berlawan Dari gigi gusi Bisa menyebabkan gusinya Lama-lama dia akan Terdorong Ke arah akar gigi Nah nanti Terekspos akar giginya Di bulut keluhan yang lain Oh begitu Wah ini tentunya Ilmu yang menarik ya Sahabat CIH Karena kita kalau gusok gigi Kadang kan Tidak pernah mengindahkan Aturan maksudnya Ya kita gusok gigi Yang penting bersih Seperti itu ya dok Ternyata memang ada tipsnya ya dok Jadi memang Tidak usah terlalu keras Cuma mungkin sedikit bersabar Jadi ya agak lama Oh oke oke Kalau dirasa dilihat Masih agak kotorannya Kita bersihkan lagi Seperti itu Jangan lupa juga bagian Dalam bagian lidah Langit-langit Itu juga harus dibersihkan Semuanya Oke Untuk selanjutnya ini dokter Ada pertanyaan dari Tui Dides Dok Kapan sebaiknya gigi goyang Bisa dicabut Apakah boleh Dicabut sendiri Wah dicabut sendiri ini dok Kayaknya Itu ya gigi Dikasih tali Kemudian ditaruh di pintu Pintunya Pasti langsung coba Kayak di film Kayak di film Nah ini gimana ini dokter Kalau Sebaiknya dicabut Ini kalau Ini kayak itu Pada gigi anak ya dok Kalau di dewasa Jangan Kecuali memang Gigi dewasa itu Giginya sudah Goyangnya parah sekali Oke Jadi yang memang Pakal lidah juga Udah goyang Itu memang sudah Jadi Prognosisnya sudah buruk Tidak bisa dipertahankan Yaitu dicabut aja Di dokter gigi Kemudian diganti gigi turuan Ya karena Ya gak semua kondisi Bisa kita pertahankan kan dok Kayak gitu Iya betul Tapi nanti kalau dipertahankan Malah mungkin ada komplikasi lain ya dok Ya atau ya Berujung sia-sia Berujung sia-sia Aduh Iya Iya betul Kita hanya menggunakan Harapan pasien Ya udah dipertahankan dulu Displinting Dijaga sampai Pasien merasa ikhlas mungkin Atau ya Bismillah Kalau jaringannya barangkali Memang regenerasinya bagus Bisa mengecang sedikit-sedikit Tapi ya biasanya Kondisi seperti itu tuh Kasarannya tulang alveolarnya itu Sudah sampai Hanya mendukung Sepertiga akar gigi Jadi kalau akar gigi segini Dia cuma disini tulangnya Akhirnya dia jadi goyang Ya kan goyangnya udah goyang sekali kan dok Oke oke Tapi apakah ada pengaruh usia dok Maksudnya untuk misalnya gigi goyang Pada usia yang lanjut usia Dibanding dengan gigi goyang Pada dewasa muda misalkan Apakah untuk penanganannya Ada perbedaan Mungkin prognosenya itu seperti apa dok Kalau prognosisnya Usia mempengaruhi sih dok Terlebih kan Regenerasi pada Orang muda Dan orang yang lansia Juga berbeda Pertama itu Yang kedua Pada lansia Biasanya sudah ada Kondisi-kondisi sistemik yang menyertai Itu juga akan Mempengaruhi prognosisnya Oke Terus kita juga biasanya Sebelum tindakan lebih lanjut Gitu ya Karena kan Splinting itu kan Tahapan awal ya Tahapan awal Supaya giginya tidak makin goyang Awal penanganan untuk gigi Iya Nantinya kan perlu Dilihat lagi Kalau misalnya Perlu di bedah Kemudian dicangkok tulang Seperti itu Nah Itu kan namanya Cangkok tulang itu kan Dia tetap Balik ke respon tubuh ya Kalau misalnya Regenerasinya tidak bagus ya Dia akan progresnya Lama Kayak gitu Kalau misalnya Kebersihan ronggang mulutnya Juga tidak baik Ya Borografnya bisa jadi gagal Seperti itu Karena kan Benar-benar harus Dijaga kebersihannya ya Jadi ekstras benarnya Iya Berbeda misalnya Kalau misalnya Di tulang seperti ini Ditutup kan Sudah tidak terekspos gitu ya Kalau tangan gitu Pulit kan sudah tidak terekspos Tulang ini tidak kelihatan gitu Tapi kalau gigi Itu kan kondisinya Dia tidak benar-benar tertutup Seperti ini Gitu loh Jadi Jadi ada bagian Gusi ini kan dia Iya Gusi ini kan disini Tetap ada Kayak ada celah kecil Namanya sulkus Sulkus itu kan Tidak akan pernah bisa Tertutup seperti ini Jadi memang harus ekstra Jadi Tahapan awal itu memang Ya kita harus Membangun motivasi pasien Dan Membentuk habit Supaya menjaga kebersihannya dulu Oke Nah ini menarik dokter Tentunya Berkaitan dengan kebiasaan Pas sikat gigi ya Apakah sikat gigi itu Yang penting lamanya dokter Atau seringnya Atau Caranya yang benar Nah ini bagaimana dok Yang penting caranya Oke Jadi caranya Kalau sudah caranya sudah baik Semakin sering semakin baik Karena Pada dasarnya Pelak gigi Jadi tahapan awal Sebelum menjadikan Anak gigi itu Berdasarkan pelayanan Terbentuk Empat jam sekali Jadi Ketika puasa kan Kadang orang Aku kan puasa Tidak makan Tidak usah lah Sikat gigi Oke oke Padahal Dalam jangka waktu empat jam Itu tuh Plak itu tetap terbentuk Walaupun kita gak makan Itu dong Gak makan Oke Jadi memang Ikumannya Setiap empat jam Selalu membentuk plak ya Iya Jadi tetap ada Plak gitu ya Pelik Kalau gitu kan Memang terbentuk Terbentuk terus Nah Jadi per empat jam Itu ya Paling gak Kalau mau rajanya Setiap empat jam Kita putus lah Kita kurangi Goso gigi Goso gigi Atau Paling gak misalnya Pagi Bangun tidur Terus Setelah sarapan Sebelum berangkat Sif kita Jadi setelah sarapan Setelah makan Itu goso gigi Kemudian misalnya Kalau mau meningkatkan Kerajinan tahap satu Misalnya sore Pas mandi Sama sebelum tidur Kayak gitu Oh berarti sekitar empat Boleh ya Boleh Atau kalau misalnya Aduh empat kok masih kebanyakan Yaudah Bangun pagi Makan Terus nanti Pas sebelum berangkat Sikat gigi Sikat gigi Sangkep jadinya Oh iya Jadi untuk Sikat menghemat ini Terus nanti Sore Sikat gigi Sama malam Tiga kali Masih males lagi Yaudah lah Yang Sekali Setelah sarapan Dan sebelum tidur Minimal Jadi malesnya Masih bisa Terlalu inkompensasi Tapi harusnya Kalau bisa Memang empat kali sehari Sahabat GIH Jadi tadi Mungkin setelah Bangun tidur Kemudian setelah Selesai sarapan Kemudian waktu Mandi sore Kemudian sebelum tidur Itu sepertinya Waktu yang tepat Untuk gosok gigi Yang idealnya Seperti itu Baik dokter Ini kita mulai lagi Pertanyaan dari netizen Ini dari Widya Stuti Desh Anna Dokter mau tanya Apakah gigi permanen Sudah goyang Karena jatuh Mungkin karena trauma Apakah bisa diperbaiki Ini mungkin Untuk yang tadi Belum kita bahas Kalau misalkan Gigi goyang Karena trauma Mungkin ada Mungkin yang Apa namanya Benturan Seperti itu Itu bagaimana Jadi kalau Gigi goyang karena trauma Itu biasanya Prognosisnya Itu cenderung Lebih baik Pada karena Kondisi periodontitis Karena kan sebenarnya Kondisi disitu kan Sehat Jadi periodontalnya sehat Jadi ketika Ada benturan Giginya Goyang Langsung kita Fiksasi Kita Kita tunggu Biasanya Tiga bulan Itu biasa Terus kita cek lagi Secara radiograf Biasanya itu Bagus Gak goyang Jadi sampai Tiga bulan Kurang lebih Tiga bulan Karena kan dia Kasarannya Kalau karena trauma Kan serabutnya Serabut itu kan Temat jaringan lunak Kurang lebih Tiga bulan Tapi selama itu Apakah pasien Masih boleh Makan yang padat Atau harus cair Makan padat Boleh Tapi mungkin Jangan yang keras-keras Jadi dalam artian Ya giginya Misalnya benturan Di gigi depan Jangan dipakai Buat gigitin tulang Gitu ya Tapi kalau Sebenarnya kan Untuk memotong juga Gak dianjurkan Langsung kerak Kayak gigi-gigi Itu kan bukan yang Karena ya Menjaga Kalau potong Ya sama seperti halnya Ketika orang Misalnya Pakai Breket Itu kan tidak disarankan Menggigit benda-benda Menggunakan gigi Jadi makanan Dipotong dulu aja Kayak apel ya dipotong Baru dimakan Seperti biasa Oh iya Jadi mungkin potongannya Lebih kecil ya dong Jadi ketika masuk Tidak langsung gigi seri Ketemunya ya Langsung gigi gerahamnya Jadi kita yang menjagalah Supaya giginya itu Tidak menerima Kanan yang besar-besar Oke Berarti pada Kondisi pasien yang gigi goyang Karena trauma Ternyata Prognosinya lebih bagus ya dokter Tergantung nanti perawatannya Biasanya sekitar 3 bulan Itu nanti gigi akan difiksasi Dan apabila sudah baik Nanti bisa Kembali pulih ya dok ya Ya Seperti kalau trauma Itu masih bisa Masih bisa Oke Untuk selanjutnya Ini ada pertanyaan Dari Den Bagus Iwan Dok gigi goyang Karena penyakit Itu sakit apa Mungkin yang tadi Sudah sempat kita Bahas ya dok ya Tentang mungkin diabetes Iya diabetes itu Yang biasanya Yang sudah diketahui Dapat menyebabkan Kegoyangan itu Penyakit diabetes itu Di diabetes Di diabetes Misalkan ini dok Pada pasien diabetes Dia gulanya terkontrol ini ya Apakah ada kemungkinan Giginya itu Kalau setelah di penanganan Itu dia bisa Balik lagi dokter Tergantung ke parahnya dok ya Pertama itu Tapi Kalau terkontrol itu Biasanya itu Prognosinya masih baik Gak seperti yang tidak terkontrol Iya yang gula darahnya mati Mungkin karena teratur kontrol Teratur minum obat Seperti itu Masih bisa biasanya Cuman ya terkait-kait lagi ya Keparahannya Kemudian Kebersihan juga Kalau bagus-bagus semua Insya Allah Biasanya masih bisa Jadi kita Motivasi ke pasien ya dok ya Jadi Walaupun mungkin Punya penyakit diabetes Tapi Pasien itu rajin kontrol Gula darah teratur Insya Allah nanti Gigi goyangnya juga akan Bisa ditangani dengan baik ya dok ya Oke Untuk selanjutnya dokter Ini ada dari youtube ya Di Vicky Dwi Kandia Dokter apakah ada pantangan makanan Untuk mencegah terjadinya gigi goyang Pada anak dok Lalu apakah benar Mengkonsumsi makanan manis Seperti permen Membuat gigi rusak Gimana dokter Oke Jadi kalau pantangan makanan Mencegah gigi goyang ya Jangan makan yang keras-keras gitu ya Oh iya Misalnya kadang anak kecil itu kan Hobi memasukkan apapun ke dalam Rongga mulutnya ya Iya kadang mainan Mainan itu kan beda keras ya Atau pensi Itu ya kita jangan sampai Membiarkan anak Gigit-gigit Walaupun iseng Seperti itu Kasih aja titer ya Emang Lebih lunak gitu ya Karena kalau keras-keras kan Awal-awal juga jaringan periodontalnya Harus mengkompensasi Bisa goyang Kemudian Makanan manis Terutama lengket Manis dan lengket Itu memang Bisa menyebabkan Meningkatkan resiko terjadinya Kerusakan gigi Karena kan Pertama makanan manis itu Ada Membuat lingkungan yang Disukai bakteri lah Iya Kemudian kalau lengket Dibersihkannya kan susah Iya Anak kecil Belum bisa membersihkan giginya sendiri Yang pertama Yang kedua Ketika diajak goyang gigi Kadang mau Kadang tidak Iya Gak mau Susah Makanya menghindari Jadi bukan tidak boleh sama sekali Menghindari makanan manis dan lengket Itu bertujuan untuk Mencegah terjadinya hal-hal tersebut Meminimalisir Kondisi tersebut Oh gitu Tapi ini dokter Mungkin untuk anak-anak ini Apakah Apa namanya Ada pasta gigi Yang sebenarnya Disarankan dokter Apakah boleh anak-anak pakai pasta gigi dewasa Misalkan Apakah memang harus memakai pasta gigi khusus anak-anak itu bagaimana Oke Jadi saya pernah nih Khusus sama sejauh dokter gigi anak Mengenai pasta gigi Sebenarnya Yang penting pasta giginya itu mengandung fluoride Oh yang penting itu Apapun Apa namanya Meraknya Itu gak apa-apa Apapun rasanya ya dok Mau ada rasa Mau gak ada rasa Mau pedas Gantung anaknya gitu ya Yang jelas Kalau anak-anak itu Biasanya Belum disarankan pakai fluoride Itu karena Kalau anak-anak kan suka Masih belum bisa meludah gitu ya Oh jadi Sisa dari gosok giginya gak bisa keluar gitu ya Mungkin ditelan Khawatirnya kan itu Kan dulu kan Fluoride itu kan sempat Ah nanti kalau pakai fluoride itu Berakibat Lalalala Kan sempat ada gitu ya Macem-macem gitu ya Menyebabkan kerusakan di gigi Nah itu sebenarnya Karena kalau misalnya Pada anak-anak itu kan Belum bisa meludah Tetapi kan Ketika kita hanya memakai Sedikit aja Benar-benar Cuman ya Sebutir Jagung Atau Lebih dikit lagi Kalau khawatir Itu gak masalah kok Jadi Cuma sedikit aja ya dok ya Berarti pasta gigi yang bagus Ketika kita sikat gigi itu Jangan berlebihan ya dok ya Iya gak boleh berlebihan Jadi cuma Di ujungnya mungkin ya Sebenarnya kalau pasta giginya itu Kan ada pasta gigi yang busanya banyak Sama gak ada busanya Kalau pasta gigi yang tidak ada busanya Atau istilahnya tanpa deterjen Dan dia mengandung fluoride Itu Setelah sikat gigi Cuman meludah Gak berkumur pun Itu lebih baik Oh iya iya Mungkin dari faktor anak Kadang ada yang bisa meludah Kadang ada yang tidak Jadi Dan Supaya floornya itu menempel di gigi Karena perannya floor ini Itu kan membantu Mineralisasi Proses mineralisasi Kembali dari enamel Dari lapisan terluar gigi Jadi tidak mudah Lubang Tidak mudah karies Nah sebenarnya Orang habis Strat gigi Perlu berkumur Itu kan Cenderung untuk Menghilangkan Busa-busanya Makanya Kalau pakai Strat gigi yang Minim busa Atau tidak berbusa Bisa dibiasakan Setelah sikat gigi Tidak usah berkumur Cukup meludah saja Supaya floornya itu Tidak hilang Oh gitu Jadi memang ada tipsnya Ya dok ya Dan Kalau misalkan itu Yang terpenting adalah Pasta giginya Mengandung Floride ya dok ya Oke untuk selanjutnya Ini ada pertanyaan Dari Ciki Tanosi Dok tips menjaga Kesehatan gigi Agar tidak goyang Serta bagaimana Pengecekan dan Pengobatan gigi Di rumah sakit CIH Solo Ini mungkin Misalkan ingin Medika check up Ini dok Gigi Kemudian bagaimana Ingin tahu Kondisi kesehatan giginya Serta Menjaga Supaya tidak goyang Itu bagaimana Dokter Silahkan Kalau menjaga Tidak goyang Yang jelas Menjaga kebersihan Giginya Kemudian Kalau memang Belum pernah Kontrol ke dokter gigi Ya mulai Kontrol ke dokter gigi Supaya jika ada Karang gigi Bisa segera dihilangkan Kemudian jika ada Permasalahan Bisa segera ditemukan Dan ditangani Seperti itu Jadi mencegah Lebih baik daripada Mengobati Karena kalau misalkan Gigi berlubang pun Sejak awal itu Kelihatan ya dok ya Walaupun belum Nyut-nyut ini Belum nyut-nyut Dari luar Cuma titik bisa jadi Ketika dibersihkan Dalamnya sudah besar Itu bisa Oh begitu Walaupun gak ada kerasa Gak ada ini ya dok ya Betul Kemudian ini dokter Apakah ada makanan dok Terutama bagi Baik dewasa Maupun anak-anak Ini biar kita giginya sehat Ini apa ada makanan khusus dok Selama makanannya sehat Gitu ya Kandungan kalsium Kemutu Gizinya terpenuhi Itu semuanya baik gitu ya Buah-buahan Tinggi serat Itu kan Nanti Membantu Untuk Meningkatkan Produksi saliva yang cair Gitu ya Jadinya dia membantu Kayak self-cleansing Seperti itu Kemudian Makanan-makanan yang Bukan dari gula-gula ya Seperti kalau perpintu Kan gula buatan gitu ya Itu kan juga Akan membantu Untuk Menghambat Produksi plaknya Seperti itu Karena ketika Ada penelitian Ketika seseorang Mengunyah permen karet Lebih sering Itu dia juga Membantu Menghambat Pertumbuhan plak Jadi antara orang Mengunyah permen karet Tapi permen karetnya Bukan permen karet Dengan gula sukrosa ya Jadi kayak silitol Seperti permen karet Dengan gula sukrosa ya Itu memang lebih bagus ya Itu kan dia bukan Gula sukrosa Itu dia Menghambat Pertumbuhan plaknya Itu juga bisa Karena kan ketika Mengunyahkan Air liur itu kan Terproduksi terus-menerus Jadi self-cling Atau pembersihan secara otomatis Dari air liur sendiri Makanya kenapa Kalau pagi itu tuh Pajib sikat gigi Karena kan kita tidur Gak ada konsumsi apa-apa ya Bangun kan kadang Ada yang kerasa kering Atau air liurnya Ketam Nah itu tuh yang menyebabkan Pembersihannya gak ada Ya kan Kadang-kadang itu juga Berpikir kalau Ini aku belum makan Ini kok mulutnya Kayak gak nyaman Misalkan seperti itu Sama kayak kita kena puasa kan juga gitu Iya betul Kayak gak nyaman gitu Seperti itu ya dok Kemudian Kalau kalsium bisa ada di susu Atau misalnya dari Protein perikan Seperti itu Jadi makanan sehat itu Pasti Insya Allah baik untuk Efeknya juga akan Kegigi ya dok Gak mungkin Tidak hanya di kulit Di badan Tetapi di gigi Ternyata juga agak manfaatnya Terus Kalau ada makanan Yang harus kita makan Apakah ada makanan Yang tidak boleh kita makan dok Ya Kalau makanan dihindari ya Tentunya makanan-makanan Manis dan lengket Seperti itu Kemudian Makanan yang Keras-keras gitu ya Misalnya walaupun Enak Makan Kerupuk gitu ya Tapi kalau kerupuk Kalau terlalu sering juga Kadang kan Mungkin Kalau udah ada Kerasa Tidak nyaman ya Jangan dipasarkan Makan yang keras-keras Kadang ada ini dok Kelatihan yang Itu apa Agak keras Tapi enak gitu ya dok Jadi kan Gak bisa berhenti gitu Itu ya Secukupnya aja lah Secukupnya ya dok ya Sambut pengen Sambut pengen Oke oke Jadi ada beberapa makanan Yang bisa dikonsumsi Dan juga ada beberapa makanan Yang sebaiknya dihindari Untuk dimakan Supaya gigi kita tetap sehat Oke dokter Kita beralih lagi Ke pertanyaan netizen yang lainnya Yaitu Dari Aikaisyah Dok saya baru saja Melahirkan Dan tidak ada riwayat Diabetes Tapi gigi saya Masih tetap banyak Yang goyang Itu penanganannya Bagaimana ya dok Karena sering bengkak Oh ini jadi keluhan dok Sering bengkak Kemudian kadang berdarah Coba saya biarkan saja Tetapi malah tumbuh Gigi kecil Di sebelah gigi yang goyang Nah itu sebenarnya Gigi apa tulang dok Ini pertanyaannya Ini dok menarik Ini Ini ya Untuk Mengetahui itu Gigi atau tulang Ini harus Cek secara langsung Yang pertama itu Kalau memang Tidak ada riwayat Diabetes Mungkin sebelum Kehamilan Itu Sudah Ada gejala-gejala Kondisi periodontitis Oh sebenarnya sudah ada Mungkin tidak disadari Ya kemudian hamil kan Memang rasanya lebih sensitif Gitu ya Kemudian bengkak Berdarah itu juga bisa Karena efek Jangka panjangnya juga Karena Kondisi rongga mulutnya Yang Mungkin ada karang gigi Di dalam Di luar mungkin Tidak ada karang gigi Tapi dalam gusi Ada karang gigi Kan kita tidak bisa Ini ya Tidak bisa tahu ya Karena kan karang gigi Itu ada dua jenis Ada yang di dalam Gusi Ada yang di luar gusi Yang di luar gusi Yang kita bisa lihat Tapi di dalam Di dalam Di antara itu tadi Apa namanya Yang lusukan-lusukan itu Dantara sukus itu Nah justru disitu Yang bahaya gitu loh Kalau gak Yang diem-diem Tapi menghanyutkan Karena dari dalam Dia bisa kayak Mengganggu akarnya nih ya Iya Karena gak kelihatan Dari luar gitu Jadi tidak mengganggu Secara estetika Tapi Berlupa Pengaruhnya luar biasa Gitu Iya Jadi Kalau untuk sementara ya Mungkin Bisa di Cek lagi Cara sikat giginya Frekuensi Menyikat giginya Kemudian mungkin Dibantu dengan Penggunaan obat kumur Oke Lalu mungkin Kalau misalnya Memaksimalkan Bisa dibantu dengan Dental floss Seperti itu Kalau untuk Gigi kecil Di sebelah gigi permanen Ini pertama Saya gak tau ya Di sebelah mana Oke Kalau paling belakang Bisa jadi itu Gigi bungsu Yang mulai tumbuh Iya Tapi kalau di Tempat lain Harus dicek Ini Memang gigi Atau Bukan Atau bagaimana Jadi tetap Harus konsultasi Ke dokter gigi Untuk menentukan Apakah itu Memang tulang Atau bagian Gigi Pertanyaan selanjutnya Ini dari Kevina Ban Apakah gigi yang goyang Dan sudah dicabut Akan bisa Numbuh gigi yang baru Ini tentunya Mungkin Maksudnya Kalau gigi susu Bisa ya Tapi kalau gigi permanen Mungkin Agak susah ya Gigi yang baru Gigi yang baru ya Oke Gak bisa Kecuali ada Itu tadi ya dok Anomali Sebenarnya Jadi tidak bisa Kecuali gigi susu Kalau gigi permanen Misalkan sudah patah Maka Tidak bisa terganti ya dok Kecuali dipasang Seperti Digi tiruan Digi tiruan Kemudian selanjutnya Ada Kalmei Keisyana Dok Apakah anak yang minum sufor Dan minum susu kotak Dengan rasa yang manis-manis Bisa menjadi penyebab Rusaknya gigi dokter Juga giginya jadi Gampang tanggal Ini bagaimana dok Jadi Susu yang Gak dar gulanya Itu memang Akan meningkatkan Risiko giginya Rusak gitu Kalau di awal Anak sudah terbiasa Minum susu Setiap Misal setiap Makan Sebelum tidur Kalau langsung berhenti Kan tidak mungkin ya Kita saja yang dewasa Kalau sudah punya kebiasaan Berhenti tidak bisa Paling tidak Kita edukasi Atau kita Ajak anak Setelah konsumsi susu Minum air putih Berkumur dengan air putih Supaya membantu Menghilangkan Sisa susu yang melekat Di gigi Pertama Yang kedua Hindari penggunaan dot Jadi dot Kalau malam itu kan Biasanya mau tidur Minum dot Sampai ketiduran Jadi gak nyadar Sampai pagi Jadi susunya kan Kayak lama ya Di dalam Padahal dia udah gak Menyot Tapi susunya kayak Ngalir Diam-diam Nah itu kan Itu juga berisiko Penggunaan media dot Berisiko Sebaiknya diajarkan Pakai gelas Atau pakai sedotan Kalau sedotan kan juga Lebih cenderung langsung Diminum Kemudian berkumur Kalau misalkan Ini anak ternyata Terlanjur tidur Misalkan Minum Apa namanya Pakai gelas Misalkan pakai yang tadi ya dok Yang pakai dot itu ya Ternyata Sudah terlanjur Ketiduran Apakah kita bisa Kayak Membersihkan Mungkin pakai kapas Dikasih air ya dok ya Kemudian dimasukkan ke mulut Anak gitu Masih bisa Masih bisa Untuk menjegah ya dok ya Untuk menghindari Risiko risiko Lebih lanjut Kita bisa Batu Pak Ekasnya Kita bersihkan Seperti itu Oke oke Jadi Walaupun Suka minum Sufor Asalkan Setelah minum Mungkin dibersihkan giginya Kemudian sikat gigi Semoga Tidak menyebabkan gigi Cepat Goyang dan tanggal ya dok ya Supaya gak mudah Rusak giginya Tapi kalau misalkan Ini dok Anak yang Kalau malam Sukanya nenen ini dok Itu kan asih Itu apakah Berbeda dengan sufor Kalau risikonya Memang lebih rendah Tapi kan Minum asih Di daerah gitu ya Itu kan dia juga Ada yang minum Ada yang ngempeng Oh iya Kalau yang ngempeng Ini bisa juga Tetap Meningkatkan risiko Walaupun tidak setinggi Ketika penggunaan sufor Karena kan Bagaimanapur Asih kandungan gulanya Itu tetap ada Tetap ada Betul Sudah kan Berbeda dengan sufor Yang ada gula tambahannya Seperti itu Makanya Kalau Kemungkinan Tetap ada kemungkinan Itu ada Jadi tetap Tetap dibersihkan Walaupun itu Cuma asih ya dok ya Asih maupun sufor Baiknya setelah Kalau asih mungkin Habis Kalau kita perhatikan Anaknya ngempeng Ya kita lepas aja dok Oh gitu Jadi sekalian melatih Kita membiasan Anak Kalau Minum ya minum Bukan ngempeng Jadi Enggak Apa namanya Minum asih Tetapi dia hanya Apa namanya Cuma ini aja ngepeng aja ya dok ya Kan kelihatan dari gerakan otot TV-nya ya Kalau minum kan Ngut Gitu Kalau ngomongnya Cuma Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Mokso FND Halo dok Mau tanya Apakah ada treatment khusus Dalam menggosok gigi Ketika sedang Menderita gigi goyang Nah ini dok Tadi kan sudah Diceritakan tips Untuk menggosok gigi Tapi kalau giginya goyang Dok Kadang kesenggol aja Udah aduh sakit Kayak gitu Mungkin ada tipsnya Supaya Walaupun gigi sakit Tetap terjaga kebersihannya Baik Sebenarnya Kalau misalnya Memang sudah disadari Giginya goyang Itu Segera Difiksasi dulu Oh jadi Tetap harus penahan Karena Ya supaya Mengurangi ketidaknyamanan Oke Jadi sikat giginya juga Bisa Maksimal Karena kalau misalnya Bagaimanapun ketika gigi goyang Itu Pasti cenderung kita Gak bisa membersihkan Dengan maksimal Takut kan Ada rasa takut pasti Takutnya kalau kesenggol gimana Senggol mungkin Gak nyaman Atau Kalau udah goyang sekali Ntar takut lepas Gitu ya Nah Itu sebaiknya Di Treatment dulu Difiksasi Nantinya Baru bisa Mengikat gigi dengan baik Kayak gitu Bisa lebih Lebih nyaman Jadi kalau misalnya Memang harus gusah giginya Agak lama juga Gak takut giginya lepas Seperti itu Nanti biasanya juga Kalau udah difiksasi Itu kan dia Antara giginya kan Kayak ada Kawat Atau Bahan gitu ya Itu hampir nanti Kayak Sikat gigi pada Pengguna BH Orto Jadi nanti Dibawakan sikat Yang Sikat untuk Interdental Seperti sikat botol Tapi kecil Nah itu untuk membersihkan Antar giginya Gitu Jadi bisa masuk di sela Sela gigi itu Supaya bersih gitu ya Dokter Sama Nanti tetap dibantu Obat kumur Seperti itu Supaya Membantu Membersihkan lebih Dan harus rutin kontrol Ke dokter gigi Karena memang pada Kondisi goyang itu Karangnya itu Cenderung lebih cepat Tumbuh gitu Karena ya mungkin Memang susah dibersihkan Jadi lebih cepat Menumpuk Jadi memang harus Rajin kontrol Supaya tidak Makin parah Kayak gitu Karena kan pada Pasien dengan gigi Yang goyang Otomatis Mau sikat gigi Pasti sakit Jadi akhirnya jarang ya Dok ya Akhirnya sekarang gigi Semakin banyak tumbuh Untuk itu Maka perlu segera Ke dokter gigi Untuk penanganan gigi goyangnya Supaya nanti Untuk gosok gigi Lebih mudah Dan segera teratasi Keluhannya Oke Untuk selanjutnya Ini dari Purnomo Adi Pola hidup seperti apa Yang bisa meminimalkan Resiko terkena gigi goyang Pola hidup sehat Pola hidup sehat Tentunya pola hidup sehat Karena dengan pola hidup sehat Makanan sehat Tentunya Tidak hanya cuma gigi Bahkan hampir semua tubuh kita Akan lebih Merasakan Lebih baik Seperti itu Oke Dari Didiamkan Malah membuat resiko Semakin buruk Nah ini bagaimana Baik Kalau di behel itu kan Memang giginya digerakkan Jadi memang Digerakkan Dipindah gitu ya Beel itu kan Tujuannya adalah Memperbaiki Posisi gigi Dari yang Di luar jalur Berada di dalam Jalurnya Yang di luar jalur ya Oh iya Di dalam jalur Di mata gitu maksudnya Kali kan ada Lengkungnya gini ya Ibarat Relnya melengkung gini Ada yang di luar lengkung Ada yang di dalam lengkung Ada yang ginseng Atau ada yang mungkin Sedikit miring Nah itu kan Penggunaan behel itu adalah Merapikan gigi Supaya Berada dalam lengkungnya Gitu Nah otomatis Ketika Gigi digerakkan Jadi akan ada Sedikit kegoyangan Oke Karena ada pindahnya itu tadi Makanya setelah Behel Walaupun sudah rapi Itu tidak langsung Dilepas Jadi kayak Ditener Difiksasi dulu Itu dalam jengka Waktu tersebut Sekaligus membantu Tulang itu Terbentuk kembali Jadi kalau misalnya Gigi Mau digerakkan Ke depan Gini ya Otomatis Supaya bisa bergerak Tulang yang disini kan Dia harus hilang dulu Kalau tulangnya hilang Dia baru gerak Nah sambil Difiksasi Menunggu tulang yang disini Terisi kan Kan disini otomatis Yang tadinya ada giginya Kosong Diisi tulang Gitu Karena pelan-pelan Jadi kan ya Memang progresnya pelan-pelan Makanya kenapa Kalau orto Kalau progresnya terlalu cepat Itu yang gak akan baik Karena gerakannya jadi cepat Kerusakannya jadi lebih Masif kan Yang bagus kan perlahan-lahan Jadi memang harus sabar Ketika pakai behel ya dok ya Istiqomah Istiqomah Oke Ini sudah pertanyaan Dari netizen Saatnya ini dokter Yang ditunggu-tunggu oleh Para sahabat CIH Yaitu pengumuman Bagi empat orang Pemenang yang beruntung Kita akan Mulai Ini ya dok ya Mengumumkan Yang pertama Yang mendapatkan 400 ribu Untuk empat orang Pemenang Yang pertama adalah Ed Adiraf Selamat Kemudian Ed Mukson Effendi Selamat ya Kemudian dari Rahma Reinis Selamat Dan yang terakhir adalah Mil dan Hanani Selamat Oke dokter Tadi kan kita sudah Membahas tuntas Mengkupas ini dokter Tentang gigi goyang Nah pertanyaannya dokter Bagi sahabat CIH Mungkin yang ingin bertemu Dengan dokter putri ini Kira-kira kapan untuk jawab Paktiknya ini dokter Mungkin bisa disebutkan Silahkan Jatuh saya di CIH itu Setiap hari minggu Dari pukul 9 Sampai jam 2 siang Oke hari minggu ya dok ya Jadi bagi sahabat CIH Yang ingin berkonsultasi Dengan dokter putri Mengenai keluhan gigi ya dok ya Mungkin gigi goyang Atau seputar dari Periodontalnya ya dok ya Di jaringan sekitar gigi Nanti bisa konsultasi Tiap hari minggu Jam 8 Sampai jam 2 siang Jam 9 Oh jam 9 Oh maaf Jam 9 sampai jam 2 siang Oke terima kasih dokter Nah ini untuk Sebelum kita closing ini dok Mungkin ada Apa namanya Statement Closing statement namanya Untuk sobat CIH Silahkan Baik untuk sobat CIH Semua Kita kembali prinsip Mencegah lebih baik Daripada mengobati Maka dari itu Dari mulai saat ini Mari perbaiki Kebiasaan Menyikat giginya Dan cara Menyikat giginya Sehingga giginya Bersih Sehat Dan gigi yang sehat Akan membuat tubuh kita Sehat Oke terima kasih dokter putri Atas kehadirannya Oke sahabat CIH Terima kasih Telah stay tune bersama kami Selama 60 menit ini Mohon maaf Untuk kurang lebihnya Insya Allah kita akan Bertemu kembali Di acara health talk Kita yang berikutnya Tentunya dengan tema-tema Yang lebih menarik Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.